Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak kelas 4 Bagaimana kabar kalian semuanya? Buang menilakan Dimana pun kalian berada Kalian dalam keadaan sehat ya Amin ya Rabbah Hari ini kita akan belajar Kelas 4 Yaitu pelajaran matematika Kita akan coba Mengerjakan latihan Pada halaman 154 Sampai 155 Namun Kita hari ini akan membahas Nomor 1 sampai nomor 10 Akan lanjutkan pada Video Yang part kedua ya Nah sebelum anak-anak memulai Sebelum kita mulai Silahkan anak-anak Pencet tombol like Comment Subscribe Nyalakan lonceng notifikasinya Dan jangan lupa share ke seluruh social media kalian ya Baik anak-anak kita akan mulai Dari nomor 1 Berilah tanda checklist pada gambar Yang merupakan bangun segi banyak Dan tanda silang yang bukan segi banyak Yang A Ini bukan Yang B Yang C iya Yang C bukan Yang D iya Nomor 2 Arsirlah bangun yang merupakan bangun segi banyak beraturan Yang B dan yang C kita arsir ya Soal nomor 3 Ciri-ciri bangun segi banyak adalah Jawabannya Dibatasi ruas garis Nomor 4 Ciri-ciri bangun segi banyak tidak beraturan Adalah Panjang sisinya tidak sama Atau besar sudutnya tidak sama Baik anak-anak kita akan melanjutkan Pada soal nomor 5 Udin setiap pagi berlari mengelilingi taman kota Berbentuk segi 5 beraturan Jika panjang salah satu sisi taman kota yaitu 100 meter Berapakah jarak yang ditempu Udin untuk mengelilingi taman kota Kita akan tulis keliling sama dengan 5 dikali sisi Yaitu 5 dikali 100 meter Sama dengan 500 meter Nah ini jawabannya Selanjutnya kita akan ke nomor 6 Diketahui sisi sebuah persegi 14 cm Berapakah keliling dan luas persegi tersebut Kita akan mencari kelilingnya terlebih dahulu Keliling persegi sama dengan 4 dikali sisi Yaitu 4 dikali 14 Sama dengan 56 cm Sedangkan luasnya adalah Sisi dikali sisi Sama dengan 14 dikali 14 Hasilnya adalah Selanjutnya kita akan membahas nomor 7 Sebuah persegi panjang memiliki panjang 15 cm dan lebar 10 cm Hitunglah keliling dan luas persegi panjang Yang pertama kita akan mencari keliling Rumus keliling adalah 2 dikali panjang dikali panjang ditambah lebar Sama dengan 2 dikali 15 ditambah 10 Sama dengan 2 dikali 15 ditambah 10 25 yaitu 50 cm Selanjutnya kita akan mencari luas dari persegi panjang Rumus dari luas adalah panjang dikali lebar Panjangnya adalah 15 dikali lebar Lebarnya 10 Sama dengan 150 cm persegi Sisi penyiku segitiga siku-siku yaitu 5 cm dan 12 cm Berapakah keliling dan luas segitiga Jadi segitiga kan seperti ini ya Nah ini segitiga siku-siku Kemudian panjangnya itu Sisi yang ditanya adalah sisi ini ya Sisi miring dulu kita akan cari Disini adalah 12, disini 5 Sisi miring itu rumusnya adalah akar dari 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 Sama dengan akar 144 ditambah 25 Sama dengan akar 169 sama dengan 13 cm Nah berarti kan sisi ini adalah 13 cm ya Nah sekarang kita cari keliling Keliling adalah penjumlahan semua sisinya Berarti 12 ditambah 5 ditambah 13 Sama dengan 40 cm Nah kemudian luas Luas sama dengan setengah alas dikali tinggi Setengah alasnya itu 5 Dikali Ini setengah kali alas kali tinggi gitu ya Setengah dikali 5 dikali 12 Core-core 6 Berarti 30 cm persegi Selanjutnya nomor 9 Luas persegi sama dengan kelilingnya Berapakah panjang persegi Panjang sisi persegi Luas sama dengan keliling Rumus luas persegi adalah Sisi kali sisi Sama dengan rumus keliling 4 kali sisi Jadi sisinya adalah 4 Mudah ya Kemudian nomor 10 Keliling persegi panjang Sama dengan keliling persegi Jika sisi persegi 10 cm Dan lebar persegi panjang 8 cm Hitunglah luas persegi Dan persegi panjang Yang pertama kita akan Menghitung luas persegi Sama dengan Sisi dikali sisi Sama dengan 10 dikali 10 Sama dengan 100 cm Persegi Kemudian kita akan mencari Luas dari persegi panjang Namun Kita baru tahu Lebarnya Belum tahu Panjang persegi panjangnya Berapa ya Kita akan tulis dulu Keliling Persegi Panjang Sama dengan Sama dengan Keliling Persegi Kemudian kita tuliskan rumusnya Keliling persegi panjang adalah 2 dikali Panjang ditambah lebar Sama dengan Keliling persegi adalah 4 dikali Sisi Ini kita kalikan dulu 2P Ditambah 2L Sama dengan 4 kali 10 ya Sisinya kan 10 ini ya 2P Sama dengan 4 kali 10 40 Dikurang ini ya Dikurang 2 kali L L nya itu 8 Nah Kemudian disini 2 dikali L Berarti 2 dikali 8 P Sama dengan 40 dikurang 16 Dibagi 2 Hasilnya adalah 24 40 dikurang 16 24 Dibagi 2 Sama dengan 12 cm Kemudian ditanyakan Luas persegi panjang Luas persegi panjang Adalah Panjang dikali lebar Tadi panjangnya adalah 12 ya 12 Lebarnya 8 Yaitu 12 dikali 8 Sama dengan 96 cm Persegi Hasilnya Jadi Luas persegi adalah 100 cm Yang ini Luas persegi Dan luas persegi panjang Dan luas persegi panjang adalah 96 cm Persegi Baik anak-anak Demikianlah Pembelajaran kita hari ini Matematika Kelas 94 SD Yaitu Pengerjakan latihan Halaman 154 Sampai 155 Nomor 1-10 Bu Nuno Akan melanjutkan Dari nomor 11 Sampai nomor 20 Ada video selanjutnya Ditu Sampai bertemu Pada video selanjutnya Jangan lupa Like Subscribe Comment Share Dan Nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah